Halo Assalamualaikum, jadi ini cara mengemasnya ini berapa hari ya? ini 3 hari atau 2 hari ya? 3 hari kayaknya harusnya 9, oh 2 hari berarti 2 hari ini 2 hari bener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ditambah sama ini ya 9 oh 3 hari coba ya, 3 hari 3 hari tapi sebagian sudah di sudah dibeli orang ini ramnya seperti ini cara ngemasnya ini apa dibeli dan kardusnya ini kardus kaleng boleh kaleng krener boleh kaleng susu dan kardusnya ram ini beli harganya kalau tidak salah Rp6.000 dapat Rp5.000 dulu Rp5.000 sekarang Rp6.000 kalau tidak salah dapat Rp5.000 di toko-toko ternak oke ini telur yang gagal artinya telur yang sudah disorter tidak layak untuk dikemas ini benjol ini benjol jatuh mungkin ini kurangnya kecil ini benjol lagi dan ini bonus untuk dimakan ini 3 hari berarti ya 3 hari harusnya dapat 9 ini baru 8 tambah 1 karena sebagian sudah diambil karena kalau pengen untung itu diambil untuk dijual ajaran jadi yang yang satunya lagi dijual ajaran harusnya ada 9 dan harganya turun yang kemarin itu Rp200.000 sekarang Rp190.000 yang kemarin 1 hari itu kita dapat 2 kali 3 Rp600.000 sekarang berkurang Rp600.000 kurang Rp30.000 waduh kacau walau harga turun tapi tetap makanan untuk ternak kita jangan sampai kita turunkan artinya jangan sampai kita rubah mungkin pakai bekatul semua itu jangan jadi tetap protein dan mineral pada burung harus tercapai ideal karena hitung-hitungannya gini teman-teman walaupun turun tapi tetap untung tetap untung jadi untungnya sekarang berkurang begitu kadang ada teman-teman yang gagal di lember tanah itu biasanya gitu harga turun mereka stres terus makanan dikurangin atau kualitasnya direndahin akhirnya malah tambah hancur jadi harga turun gak ada masalah karena ngikuti harga pasar itu sebenarnya harga yang sudah apa ya sudah melalui proses lah kalau misalkan harganya sudah tidak menentukan sudah tidak masuk akal artinya peternakan nanti mutung artinya peternakan nanti kan gak mungkin lanjutkan lagi dan harga dan telur sudah gak ada di pasaran tapi kebutuhan pasar itu masih tinggi artinya masih bisa dikendalikan ini masalahnya hanya di apa ya ini karena bulan-bulan kalau Jawa itu bulan safar sama bulan suroh itu pasti turun gitu jadi sebenarnya ini adalah yang sangat diperlukan dalam sebuah pemasaran itu adalah komunitas komunitas atau paguyuban lokal itu sebenarnya bisa menjaga harga biar stabil udara di demak sangat panas sekali sampai gini ya burungnya merasa panas gitu ya seperti di Bayolali itu ada paguyuban peternak ikan lele itu disana sudah punya paguyuban dan punya komunitas menstabilkan harga jadi mereka yang menstabilkan harga kalau puyuh belum apalagi puyuh di lokal sini saya di demak belum ada sebenarnya harusnya ada kalau tidak ada harusnya ada apa ya peternak besar yang mengendalikan harga tapi harganya jangan dihancurkan tapi harga stabil jadi nanti mengikuti semua gitu ya waduh teman-teman ini sangat panas sekali nih sampai segininya burungnya jadi sebenarnya kayak seperti ini harus ada penanganan ya penanganan khusus saya cari tes suhu saya kemarin disini taruh sini taruh mana ya misunya sangat tidak bersahabat ini teman-teman saya akan membalik ini membalik blower ini menjadi keluar menjadi masuk ini kan ke dalam ya sekarang masukkan angin dari dari apa dari luar ke dalam ini kita balik nah ini angin ke dalam saya harus sembunyi di bawah sini karena dia akan nyemprot ke dalam sana atau saya harus ke sana dulu ya biar kayak kena angin nah kita nyemprot ke sini dan anginya sampai sini sampai tangan saya ini kerasa oke jadi intinya teman-teman walaupun harga turun tapi kita penanganan ke burung harus benar-benar maksimal jangan khawatir karena harga naik turun itu udah biasa mungkin kita cari pasar yang lebih baik mungkin kalau kemarin teman-teman pakai pasar tradisional yang kurang baik mungkin bisa pindah ke satu bulan ini pindah ke apa ke pasar ini modern dengan packing dengan mengemas telur sebagus-bagusnya oke gitu aja mungkin teman punya saran lain atau punya pendapat lain silahkan komen di komentar video saya ini salam sukses petani dari saya tetap semangat jangan-jangan lupa mandiri ya bikin sendiri